Sampai jumpa di video selanjutnya. Pemerintah Kota Mataram belum bisa mengakomodir aspirasi para pedagang KK5 yang meminta dibuatkan lapak di kawasan Gerbang Tembolak. Pasalnya, meski pemerintah Kota Mataram berencana membangun Green Belt yang dilengkapi dengan lapak PKL, namun rencana tersebut merupakan program jangka panjang dan belum bisa dilaksanakan dalam jangka waktu dekat ini. Pernyataan ini disampaikan oleh asisten 2 Sede Kota Mataram, Haji Mahmudin, menanggapi aspirasi para PKL kawasan Gerbang Tembolak, yang meminta pemerintah menyiapkan lapak agar mereka tetap bisa berjualan di kawasan tersebut. Mahmudin yang juga menjabat sebagai PLTK Satpol PP Kota Mataram mengatakan, sesuai dengan hasil rapat koordinasi jajaran Polres Kota Mataram, disepakati jika kawasan di sepanjang jalur bypass bil mulai dari Monumen Metro hingga Gerbang Tembolak harus steril dari keberadaan PKL. Ada pun soal rencana pengembangan kawasan Gerbang Tembolak kedepannya. Ungkap Mahmudin, pemerintah Kota Mataram memang berencana ingin membuat green belt seperti kawasan Udayana yang dilengkapi dengan res area, serta lapak PKL merupakan sebuah program jangka panjang. Untuk saat ini program tersebut belum bisa dilaksanakan akibat kondisi keuangan daerah yang belum memungkinkan untuk membiayai program tersebut. Untuk itu dirinya pun berharap para PKL dapat memahami kondisi saat ini, serta kooperatif mendukung kebijakan pemerintah untuk mencari lokasi berjualan lain yang tidak melanggar ketentuan. Konsepnya ke depan memang itu ada green belt di kisah kanan di situ kan sesuai dengan penataan perencana awal pembangunan Monumen sama Tembolak, di situ ada RTH yang dibangun, kemudian ada res area juga seperti pembebasan rumah makan Bebek Gali itu kan, itu untuk res area, saya sekalian parkir untuk pengunjung di situ. Nah itu menurutnya, bisa di sana nanti? Nah ini tergantung, bisa kalau di kereta. Nah tapi kalau untuk jaga pena ini belum bisa ya? Belum bisa, karena memang yang stressing penegakan hukumnya ini adalah dari korese tentang undang-undang jalan lebih utas itu. Itu membahayakan, kalau ada membahayakan, mungkin ada repot. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki 5 Kota Mataram M. Syahidin mengatakan, jumlah pedagang kaki 5 di kawasan perbatasan Ibu Kota dengan Kabupaten Lombok Barat tercatat ada sebanyak 170 orang. Dari jumlah tersebut, 100 orang di antaranya merupakan warga Lombok Barat dan sisanya warga Kota Mataram. Syahidin mengaku, bisa memahami kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkot Mataram yang tidak memiliki niat untuk mematikan usaha masyarakat, di mana pemerintah Kota Mataram hanya ingin melakukan penataan terhadap keberadaan PKL di kawasan Gerbang Tembola yang menjadi wajah kota. Meskipun demikian, dirinya tetap berharap pemerintah bisa memberikan solusi terhadap PKL di kawasan Gerbang Tembola. Pemerintah diharapkan bisa menyiapkan lahan agar para PKL tetap bisa melakukan aktivitasnya, serta tidak kehilangan mata pencaharian. Terlebih, warga yang berjualan di kawasan tersebut merupakan warga sekitar. Kalau tetap dilarang, ya kami kembalikan ke masyarakat, seperti apa keinginan masyarakat. Yang jelaskan ini pemerintah inginnya menata, maunya menata. Kalau kami dari api, kami sudah sampaikan, tolong ikuti dulu simpuan pemerintah, apa yang menjadi program pemerintah, ya kita ikuti. Insya Allah memang ada rencana yang pernah saya dengar, rencana penataan ini bahwa di sekitaran Tembola juga akan dibangunkan lapak untuk PKL. Sekarang kita pilih dulu mana warga Mataram dan mana warga Lombok Barat.